Jadi orang yang sakit rohaninya, beragama, namun tidak membawa damai. Ribut sama semua orang, cari musuh sama semua orang. Jadi batu sandungan dimanapun. Alkitab bilang berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya kalau kita gak bawa damai, kita anak setan. Kalau kita dimana-mana adu domba, kita dimana-mana gak bicara keburukan orang. Udah tau belum sih, ini kan gini, terusnya barin gosip, dimana-mana jahat. Anak setan kau. Gembala sendiri bilang anak setan. Dihabis. Berarti kau kan sakit secara rohani. Setiap kita bisa salah. Saya tidak bilang kalau kau salah, itu artinya kau penyakitan. No, no, no. Tapi pertanyaannya waktu saya salah, saya langsung segera sadar gak? Karena yang paling ngeri, orang udah salah ngotot. Udah salah cari pembenaran diri. Udah salah memutarbalikan keadaan. Sudah salah, kemudian memfitnah orang. Wah ini jahat, terusnya. Ada orang udah salah, mereka yang asa berita. Waduh, mereka yang asa cerita. Waduh, ini nakutin, terusnya. Simple aja, kalau salah, bertobat. Kalau salah, beresin kesalahan. Bangkit, berjuang, dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dari situ kita bisa lihat. Sebetulnya saya sehatnya secara rohani.